Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi PUPR menggelar Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Pelatihan dan Uji Sertifikasi Petugas Keselamatan Konstruksi Angkatan 1 dan 2 dibuka langsung oleh Kepala Bidang Konstruksi dan Pengendalian Muhtar Beginilah suasana saat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi PUPR Menggelar Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Pelatihan dan Uji Sertifikasi Petugas Keselamatan Konstruksi Angkatan 1 dan 2 Digelar di Hotel Cahaya Prima Senin 13 Mei 2024 Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 10 orang peserta yang berasal dari Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Instansi Pemerintah Kota Jambi Yang bertujuan untuk memberikan pembekalan, pedoman bagi tenaga kerja konstruksi mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi Serta memberikan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga konstruksi sehingga dapat mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja Bimtek tersebut dibuka langsung oleh Kepala Bidang Konstruksi dan Pengendalian Muhtar Muhtar mengatakan Bimtek ini mengikuti peraturan Menteri PUPR 2010 Tahun 2021 Menguraikan tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi ini Adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas perlindungan K3 Dengan cara terencana, terukur, terstruktur dan terintegritas Pertama yang sudah-sudah kita menekatkan wajah isi daripada semua peserta Kali ini sistem manajemen keselamatan kerja, keselamatan keselamatan kerja, kondisi itu sendiri Semua perusahaan harus menggunakan itu Ini dari perusahaan atau dari pribadi Pak, pesertanya? Kebanyakan dari perusahaan-perusahaan yang berfungsi Pribadian juga Pada perusahaan yang berfungsi Jadi pada umumnya yang berfungsi itu Perusahaan-perusahaan berfungsi Nah, mereka berfungsi tidak saja Ini tidak lagi sekarang Ini bersertifikasi ya Pak? Sertifikasi ya Sekaligus sertifikasi ya Pak Harapan Pak untuk para ini? Yang harapan saya semua bisa berhasil Kemudian akan lebih baik lagi Bisa menjaga keselamatan kerja, keselamatan kerja, masuk upah kerja Ini bisa menunjang ini ya Pak? Menunjang ini ke ekonomi mereka Ekonomi mereka juga sebenarnya ya Sementara itu, Muhtar juga berharap Kegiatan yang diikuti oleh 100 orang peserta Yang merupakan gabungan dari beberapa instansi dan akademisi ini Dapat dinyatakan kompetensi sebuah Herusha Putra, Sheik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!